Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jimmy dari Musafi Rock and Roll Oke teman-teman kali ini saya coba bercerita tentang topik yang mungkin jarang atau tidak pernah diangkat oleh para youtuber lain Saya ingin bercerita kepada teman-teman tentang kondisi Amerika Mungkin dengan cerita ini banyak orang yang akan pro dan kontra dengan pendapat saya Silahkan saya tidak menyuruh kalian berpihak kemanapun saya hanya berbagi pandangan Sudut pandang maksud saya tentang apa yang saya alami dan beberapa teman-teman yang juga alami Jadi kalau kalian sering menonton video para youtuber yang bilang Wow Amerika itu gampang loh mencari pekerjaan Oh Amerika itu gajinya besar loh Amerika itu indah bla 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 Ah teman-teman Amerika itu tidak seindah seperti kata para youtuber teman-teman ya Mungkin kalau kalian mempunyai skill yang hebat Kalian seorang punya pengalaman yang hebat di bidang restoran Kalian seorang hibaci Kalian seorang sushi safe Kalian mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang mempuni Kalian bisa menjadi waiters Tapi ketika kalian hanya bermodalkan tenaga Itu saingan kalian sudah bukan lagi berbicara antara Sabang sampai Merauke Saingan kerja kalian adalah orang dari berbagai benua Orang dari Afrika Orang dari Amerika Latin Dan juga orang dari negara-negara tetangga di Asia kita Seperti Vietnam, Cambodia, Thailand, Laos dan lain-lain Jadi intinya teman-teman Kalau menurut saya kalian ingin datang ke Amerika Kalian harus mempunyai modal uang yang banyak Kenapa saya bilang seperti itu Karena mencari pekerjaan di Amerika itu Butuh waktu yang tidak singkat Oke lah beberapa orang memang dengan sangat gampangnya Mendapat pekerjaan dengan mudah Tapi tidak semua orang semujur seperti itu Dan tidak semua orang mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang mempuni Ya teman-teman ya Kalau kalian sekali lagi saya bilang Mempunyai pengalaman di bidang restoran Yang banyak kalian seorang hibachi Kalian seorang sushi helper Kalian seorang waiters berpengalaman Intinya kalian mempunyai skill Memang mungkin dengan gampang kalian bisa dapat Kalian dapat pekerjaan di Amerika Tapi jika tidak mempunyai pengalaman hanya mengandalkan tenaga Kalian hanya mengandalkan ingin dapat pekerjaan sebagai tukang cuci piring Kitchen helper Amerika tidak segampang itu teman-teman Amerika tidak segampang apa yang dikatakan para youtuber Untuk mendapat pekerjaan Kalau kalian nonton channel youtube si A si B Yang penting datang aja dulu ke Amerika Nanti pekerjaan mah gampang Amerika tidak segampang itu teman-teman Banyak diantara teman-teman saya sendiri yang sudah pulang dan menyerah Apakah mereka tidak berusaha? Mereka berusaha loh Jangan kalian bilang mereka tidak kuat mental Mereka kuat mental dan ternyata Amerika tidak seindah Seperti yang para youtuber katakan Karena mereka menunggu pekerjaan Tidaklah sebentar Kalaupun dapat pekerjaan Mereka misalnya kerjaan di pabrik Mereka sering mengalami namanya stay home Stay home Hanya dalam seminggu dua hari kerja Minggu berikutnya tidak ada kabar untuk kerja atau tidak Sementara kos-kosan dan biaya hidup itu tidaklah murah Jadi untuk para teman-teman yang ingin datang ke Amerika Tolong pikir baik-baik pikir seribu kali Apalagi kondisinya saat ini sedang bisa dibilang tidaklah bagus Sekali lagi saya tidak coba menggiring opini kalian untuk percaya dengan apa yang saya katakan Atau tidak itu pilihan kalian Cuman kalau kalian tahu Tahu ongkos ke Amerika ini tidaklah murah Ongkos ke Amerika ini tidak seperti terbang ke Kuala Lumpur atau ke Thailand Ongkos ke Amerika ini sangat-sangatlah mahal Sangat-sangat mahal dan biaya hidup di Amerika ini sangat-sangat mahal Tujuan saya hanya ingin Membantu teman-teman yang mempunyai mimpi indah tentang Amerika Bahwa Amerika itu tidak seperti kata YouTuber Amerika itu tidak seindah seperti para YouTuber yang sering membahas gaji Yang sering bilangnya penting datang dulu Tidak sedampang itu teman-teman Yang akhirnya menyerah dan pulang itu sangat gampang Sekali lagi kalian boleh percaya atau tidak Ini ada salah satu teman yang juga sedang berada di Amerika Dia menyumbangkan opininya lewat suara Salah satu teman saya, teman baik saya dari Jakarta Kalian bisa simak video suara dia maksud saya Tentang penjelasan bagaimana Amerika, situasi Amerika itu sebenarnya Terutama untuk mencari kerja Sekali lagi teman-teman kalian bisa simak suara teman saya ini Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah follow, subscribe, dan komen Saya doakan rezeki kalian Bakal berlimpah Tidak hanya di Amerika, di Indonesia sekalipun saya percaya Ada rezeki dari Allah Oke teman-teman Silahkan simak video suara teman saya ini Dan terima kasih untuk yang sudah like, subscribe, dan komen Jumpa lagi dengan video saya lainnya Salam dari Musafi Rock and Roll Assalamualaikum Wr Wb Hai selamat pagi siang, sore, malam Kapanpun kalian lagi nonton video ini Di channelnya Musafi Rock and Roll Gue cuman pengen sampaikan By the way gue salah satu kenalannya Bung Jimmy, Musafi Rock and Roll Gue cuman pengen kasih beberapa statement Dengan teman-teman yang masih di Indonesia Yang masih berjuang untuk dapat visa Ataupun sudah dapat visa dan pengen ke Amerika Dan selama ini tuh kalian terbuai sama Mimpi-mimpi yang dijual oleh beberapa youtuber-youtuber Indonesia Soal seberapa mudahnya begitu untuk mendapatkan pekerjaan di Amerika Seberapa mudahnya untuk making money di Amerika Gue cuman pengen bilang, please Lebih realistis aja gitu loh Jangan terlalu percaya dengan Semua janji-janji manis Yang mostly kebanyakan youtuber-youtuber Indonesia Selalu buatin konten buat kalian Dan itu yang men-trigger kalian untuk jual sana-sini Apa yang kalian punya untuk berangkat ke Amerika Tidak semuanya gampang dan tidak semuanya sulit Tergantung sama orangnya masing-masing Tapi menurut pengalaman gue Dari sekian banyak orang yang gue udah ketemu di Amerika ini Ada yang ceritanya begitu pahit Bahkan sampai harus pulang kembali ke Indonesia Bahkan dengan modal yang belum terkumpul Tapi ada juga yang dapat kerja dengan mudahnya Balik lagi, itu tergantung dengan orangnya masing-masing Tapi kalau ditarik benang merahnya dari semua orang yang gue ketemu Please, itu tidak semudah dengan apa yang lu nonton di channel-channel Youtube Yang udah mainstream banget Yang selama ini kalian nonton di Youtube Ada yang ngomong lu dateng ke Amerika 3 hari bisa langsung kerja Ada yang ngomong eh lu dateng kerjaan disini ada Di kota ini ada Please man Selalu berpikir berkali-kali Untuk mutusin sesuatu Amerika tidak segampang yang kalian pikirkan Amerika tidak semudah kata-kata youtuber yang sering kalian nonton Gue dan Musafi Rock and Roll Sering banget kita sharing masalah ini Please, ketika lu udah dapet visa Make sure lu jangan langsung berangkat dulu dengan modal pas-pasan Atau dengan cuman modal mentang-mentang lu cuman punya duit Lu punya serifikat yang bisa dijual Lantas lu langsung mau berangkat Please, at least lu punya pengalaman Di bidang kitchen, di bidang restoran At least mental lu bagus At least lu bahasa Inggrisnya bagus men Kalo lu cuman dateng dengan modal visa Dengan punya tabungan sebulan dua bulan Gue bisa berani garanti Lu cuman dateng buat gali kuburan lu sendiri di Amerika But please Jangan termakan sama kata-kata youtuber Yang mainstream itu kalo gampang banget dapet kerja Banyak kok orang-orang yang berhasil di Amerika Tapi ada banyak cerita yang mereka tidak ceritakan ke lu Bagaimana bedarah-bedarahnya mereka Sebelum dapet pekerjaan itu Intinya persiapin diri kalian sebaik-baiknya Jangan cuman modal sertifikat yang lu jual Terus lu dateng ke Amerika Minimal otak lu jangan kosong Mental lu jangan mental tempe Amerika bisa jadi jawaban buat lu Tapi Amerika bisa jadi kuburan buat lu Tepesan dari gua thank you banget buat Muswafi Rock and Roll udah mau bikin video ini Buat buka mata-mata orang di Indonesia Bahwa Amerika tidak segampang yang mereka bayangin Amerika tidak semanis kata-kata youtuber-youtuber lain Yang bilang dengan mudahnya dapet kerjaan disini Terima kasih selamat Selamat menikmati Selamat menikmati